Pemirsa PGRI Kawatan Banjar ditunjuk menjadi pilot proyek pelaksanaan lingkar belajar guru yang diharapkan menambah wawasan anggota PGRI, sehingga organisasi bertambah maju dan semakin profesional. Sebagai organisasi yang menaungi guru di seluruh Indonesia, PGRI berkomitmen meningkatkan kompetensi guru yang berujung pada meningkatnya kualitas pendidikan dan kesejahteraan setiap guru. Mengingat perannya yang penting itu, setiap guru anggota PGRI dituntut mampu menjalankan organisasi dengan baik. Untuk itulah, pengurus besar PGRI Pusat menggelar lingkar belajar guru LBG di seluruh provinsi di Indonesia. Di Provinsi Kalimantan Selatan, PGRI Kabupaten Banjar ditunjuk menjadi pilot proyek LBG tersebut. Tepatnya dilaksanakan di SDN Cabi, Kecamatan Simpang 4, belum lama tadi. Tema yang diusung kali ini, yaitu keanggotaan dan iuran, karena dua hal ini menjadi salah satu fondasi dasar sebuah organisasi. Jika keduanya tidak berjalan baik, maka dengan sendirinya organisasi akan mati. Diharapkan dengan bertambahnya wawasan para anggota hingga keanggap rukun, maka profesionalitas turun mengikuti. Dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan keprofesionalisme guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Untuk ini, kita mengatakan keanggotaan kita tentang keanggotaan dan tentang iuran PGRI yang mana manfaat dari anggota PGRI dan manfaat dari iuran itu sendiri. Kenapa itu yang dipokuskan, Pak? Karena saat ini banyak anggota-anggota kita yang sudah mendaftar sejarah online itu ada yang daftar ganda, kemudian ada yang sudah meninggal, itu data masih belum akurat. Jadi melalui lingkar belajar ini kita bisa lebih fokus dan lebih akurasi untuk data keanggotaan kita. Berarti akan diperifikasi lagi? Iya, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Banjar itu sudah selesai untuk verifikasi anggota. Jadi sekarang PGRI Kabupaten Banjar itu 5.800-an. Lingkar belajar guru ini sendiri memulang kembali pelatihan yang dikelar pada tahun 2019 lalu. Kegiatan ini menjadi percontohan yang videonya dikirimkan ke seluruh Indonesia sebagai ajuan pelaksanaan lingkar belajar guru. Itu Anggoro, Banjar TV. Terima kasih.